Nyanyian Najarudin yang acapkali dimilai Sumbang seakan menemukan ritme kebenaran. Seiring dengan ditetapkannya Andi Malarangang sebagai tersangka dalam skandal Megaprojek Hambalang, tak lama berselang, Rizal Malarangang kerap muncul menjadi juru bicara untuk menunjukkan saudaranya tidak bersalah. Bahkan sebagian pihak menilai, Rizal menjelma menjadi seorang jaksa independen yang tak lajim dalam hukum di tanah air. Pakar hukum Universitas Indonesia Seno Aji pun menilai, tindakan Rizal Malarangang merupakan hal yang wajar untuk membela kedua saudaranya. Namun menurut Seno, nyanyian Rizal belum memiliki legalitas di mata hukum karena tanpa bukti-bukti yang mendukung. Statement itu jauh lebih baik apabila menyangkut subyek-subyek keterlibatan dari seseorang dalam kasus Hambalang itu. Dan saudara Rizal Malarangang ini memiliki perangkat-perangkat alat bukti lainnya, jauh lebih baik diserahkan pada para penegak hukum daripada melakukan statement-statement melalui pernyataan yang terhadap kasus ini. Sementara pengawat politik Boni Hargan menaksir sejumlah tudingan yang muncul dalam penjelasan Rizal adalah bentuk balas dendam Andi Malarangang yang saat ini merasa dijadikan sebagai kambing hitam. Saja ini soal strategi permainan. Artinya kan kalau dia menembak ketua umum partainya sekarang, tentu saja mentah. Karena kekuatan Andi kan tidak cukup. Untuk backup dirinya sendiri aja kan dia nggak kuat. Nah untuk menghajar kutu partainya saya yakin juga dia nggak punya power untuk itu. Nah mungkin sekarang dia coba membuat masalah ini lebar, dia menghajar Menteri Keuangan. Mungkin nanti akan nyusul Menteri PUI, dihajar juga. Dari situ nanti tangan ini banyak dan sama-sama mengebuk anak misalnya. Atau juga bicara siapa lagi di sekitar Sikiasin kita nggak tahu. Belajar dari kasus Najarudin sebelumnya, penjelasan Rizal tidak bisa dipandang skeptis. Alur kasus hembalang versi Rizal Marangang dinilai sebagian pihak bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap siapa belah hembalang sebenarnya. Benarkah ada kekuatan besar dibalik itu? Tim Liputan, Metro TV